Jumpa kembali bersama Agri Fanan Channel Video kedua, 10 bulan menikah baru ketahuan suaminya adalah seorang perempuan menceritakan bagaimana pengalaman malam pertama dan malam-malam berikutnya Simak adegan video berikut ini Sebelumnya, heboh adanya pernikahan sesama jenis saat di Meja Hijau, pengadilan negeri Jambi di kawasan Telanai Pura, kota Jambi pada hari Selasa 14 Juni 2022 lalu Bagaimana tidak, setelah dinikahi siri oleh suaminya sekitar 10 bulan lalu ternyata ketahuan adalah seorang perempuan sesama jenis Nah lu, jeruk makan jeruk Saat itu, korban mengenali suaminya yang jadi terdakwa bernama Erayani alias Ahnaf Arafif sejak bulan Mei 2021 lalu melalui aplikasi Tantan Tidak hanya itu, dia juga jadi korban penipuan suaminya tersebut Saat perkenalan hingga ke pernikahannya, suami tersebut dokter dari lulusan luar negeri Ironisnya lagi, korban juga dikuras uangnya hingga mencapai 300 juta Wow, gile bener Usai 3 bulan perkenalan, mereka sepakat menikah siri Namun, justru korban dijauhkan dengan orang tuanya selama 10 bulan Ketika dipersidangan, dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Alek Pasaribu dan didampingi 2 orang hakim anggota Korban bercerita asal mulanya berkenalan dengan perempuan yang mengaku bernama Ahnaf tersebut Begitu juga, kepada jaksa penuntut umum Kejari Jambi Sukmawati Dirinya mengaku tinggal di rumah orang tuanya Bahkan dirinya juga tidak menaruh curiga sedikitpun Bila Ahnaf adalah seorang perempuan Begitu juga, saat terjadi hubungan badan selayaknya pasangan suami istri Dirinya juga masih belum menyadari bahwa ditiduri oleh seorang perempuan juga Gimana sih ini? Kok bisa sih? Kan biasanya gerayang-gerayang, gagang-gagang, apa enggak nyari burung atau gimana? Masa enggak nanyain sama sekali gagang-golok gimana? Atau minimal ketika dia mau masak, nanyain kek Bang, terong ungunya di mana? Misalnya Mirisnya lagi, Nur Aini dalam pengakuannya pernah mengeluarkan uang senilai 30 juta lebih Untuk terdakwa yang tidak diketahui digunakan yang untuk apa Saat berkenalan dengan terdakwa, hanya melalui aplikasi Tantan untuk perjodohan Saat itu, pelaku mengaku sebagai dokter spesialis bedah saraf Dan pengusaha batu bara, serta lulusan luar negeri nyunguzok Akan tetapi, ketika dicek korban untuk statusnya tidak ada dalam daftar Ternyata, dia sendiri yang saraf alias geleng Korban juga mengaku pernah dibawa terdakwa ke tempat yang diakuinya sebagai ibu angkatnya Saat itu, selama satu bulan dia hanya boleh berada di dalam kamar saja Namun, kecurigaan terhadap terdakwa termonitor oleh ibu kandung korban Yakni, Siti Harminah hingga akhirnya terbongkar Dalam persidangan tersebut, dirinya curiga melihat gerak-gerik menantunya Ketika hendak mandi, menantunya tidak pernah buka baju sebagaimana mandinya orang laki-laki Terdakwa selalu mengenakan baju selayaknya perempuan Karena curiga, ibu korban memaksa terdakwa untuk membuka bajunya di hadapannya Saya minta dia untuk membuka bajunya di hadapan saya Disitulah dia ketahuan bahwa dia adalah perempuan, katanya Ternyata orang duwe peli Siti juga menambahkan pada saat melamar anaknya Terdakwa kenalan melalui aplikasi Tantan untuk perjodohan Ia mengaku kepada saya, dia seorang dokter spesialis bedah saraf Dan saya pernah kasih uang senilai 67 juta lebih, katanya Terhadap keterangan saksi-saksi, terdakwa mengaku bahwa Semua keterangan itu benar adanya Begitu juga saat dirinya melakukan hubungan intim dengan korban Hanya menggunakan jari tangannya untuk memuaskan istrinya Wah, jangan-jangan hanya ditulil-tulil pakai jari sudah puas nih Ya benar, pengakuan dari saksi Saya memuaskan istrinya saya hanya dengan menggunakan jari tangan saya Tidak pernah menggunakan yang lain, tugas terdakwa Apalagi menggunakan titit Aduh, mules terasainya Inilah malam pertama, pernikahan 10 bulan Baru ketahuan kalau suaminya adalah seorang perempuan Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar Jangan lupa subscribe ya Terima kasih, dadah Terima kasih, dadah Terima kasih, dadah Terima kasih, dadah